Saya sangat berharap sekali lagi kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berduka, mari berduka yang benar sesuai budaya kita di orang Papua. Bukan melakukan hal-hal yang merusak mencederai sendiri martabat dan harkat kita sebagai anak Papua. Kita telah merusak mencorang sendiri. Yang berikut saya juga tadi berharap nanti kepada masyarakat sudah selesai yang mendatang tidak boleh melakukan langkah-langkah yang nanti malah merusak kekuasaan kehidupan kita di Tanah Papua. Boleh menjaga di lokasi masing-masing tanpa melakukan aksi-aksi yang berlebihan. Saya demikian tanggota di jajaran, nanti akan kita jaga sampai besok pagi, sampai semua masa pasca penguburan itu kembali. Kemudian kita akan kawal supaya tidak melakukan aksi-aksi yang harusnya tidak boleh. Ya, kami akan menyiapkan kenderaan-kenderaan. Saya berharap tidak jalan kaki seperti tadi atau ini dengan segera motor, kita akan pecah konsentrasi supaya tidak menginggulkan hal-hal seperti mana yang tadi mereka dari Sentari. Tadi saya sampaikan bahwa dari Sentari karena dengan ada jenazah kami menghargai, sangat menghargai. Dan saya berharap mereka juga harus menghargai orang tua kekasih mereka yang tadi sama-sama kita orang Papua itu merasa berduka. Jangan sampai kita cederai dengan alam-alam tindakan-tindakan terpuji lagi pasca penguburan besok. Terima kasih. Terima kasih.